Petugas Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Palangkaraya Minggu sore mengevakuasi seekor biawak yang masuk kamar mandi Rumah warga Jalan Pinus Permai, Palangkaraya Proses evakuasi berjalan cukup alot Karena biawak yang berukuran sedang tersebut terus bergerak liar Agar biawak jangan lepas dan melarikan diri Saat pintu kamar mandi dibuka Petugas langsung menghadangnya dengan jaring dan tongkat penjepit Setelah biawak masuk jaring Petugas yang menggunakan sarung tangan Langsung memegang kepala biawak agar tidak menggigit petugas Ada terdapat satu ekor binatang yang masuk ke dalam rumah Ternyata adalah biawak Dengan ukuran sedang Yang biawaknya turun dari pelakon masuk ke dalam kamar mandi Tim rescue Dinas Pemadam Kebakaran Dengan membutuhkan waktu 30 menit Untuk mengevakuasi biawak tersebut Karena biawak cukup liar Agar tidak mengganggu warga sekitar Biawak dengan panjang 1 meter Dan berbobot 10 kilogram tersebut Akan dilepas liarkan kehabitatnya Yang jauh dari permukiman warga Ririn Binti dan Dede Septajaya Melaporkan dari Palangkaraya